Pandangan persoalan Lukas NMW diprediksi akan berangsur pulih Namun kericuan masih akan berlangsung di akhir Desember Keributan di Papua terjadi karena kesalahpahaman Dan adanya provokasi dari oknum yang tidak bertanggung jawab Keributan di Papua melibatkan pembakaran di berbagai gedung Dan terjadi pelemparan batu di daerah tersebut Bahkan dikabarkan PJ Gubernur Papua mengalami luka Akibat terkenal lemparan batu dari masyarakat Pandangan spiritual menyebutkan Keributan di Papua akan berlangsung stabil di pertengahan bulan Januari di tahun 2024 Artinya berdekatan dengan pemilu Pilpres pada Februari mendatang Jadi persoalan Lukas NMW ini menyulut emosi dari warga pendukung Lukas NMW sendiri Karena sebetulnya kesalahpahaman dan adanya provokasi Ini sangat disayangkan sekali karena memang ini adalah tahun yang sakral Tahun politik, tahun di mana mulainya kampanye Pergantian kepala pemerintahan Republik Indonesia atau pergantian presiden Ini sudah mendekat, kita nanti pesta demokrasi lah Apalagi pasca, pasca ditetapkannya Lukas NMW sebagai tersangka Ini kan diambil alih sama PJ Gubernur Kemudian pada saat kerusuhan kemarin Masa Meri Ternyata PJ Gubernur Papua mengalami luka Akibat lemparan batu dari masyarakat yang mungkin tidak diketahui Salah satu polisi juga, irjen polisi ada terkena juga Jadi memang disini sebetulnya sudah ada cara-cara pendekatan musyawarah masyarakat Tapi aksi masa ini mungkin terbilang terlalu anarkis Betul, karena itu pengaruh provokasi tadi Jadi masyarakat ini kalau terprovokasi pasti arogan Iya, jadi memang masa-masa yang oknum-oknum ya Yang memprovokasi ini harus ditindak juga Masa Meri Jangan menjadi apa ibaratnya ya Jangan dibiarkan lah Jangan dibiarkan, jadi kayak yang saya lihat di pemberitaan ini kan sudah ada pembakaran di sana-sini Bahkan ada ruko yang dibakar hampir 8 ruko Berdekatan dengan rumah dinas Itu dikhawatirkan bisa menjalan seperti itu Iya benar Nah kita paham kekecewaan daripada masyarakat pendukung lukas NMB Betul Dimana mereka merasa ada sesuatu hal yang janggal pada kematian lukas NMB Kalau itu memang menjadi dasar, tapi bukan hanya perkiraan batin aja ya Tapi harus ada bukti Kalau memang itu ada tindak bindadanya terkait dengan kematian lukas NMB Kita bawa ke ranah hukum mas NMB Karena memang disitulah tempat kita kalau memang ada sesuatu yang janggal kita proses disitu Ya tapi kalau saya mengira sih mas NMB saya cari ya riwayat kesehatan pada Pak Lukas NMB Ya terbilang memang ada penyakit yang cukup parah gitu Yang cukup serius lah Yang cukup serius yang menyebabkan meninggalnya beliau gitu Kita doakan saja gitu ya untuk sementara ini kita doakan Semoga masyarakat dan keluarga itu menerimalah dengan lapang dada Kita sesama bangsa Indonesia ini ya Karena memang walaupun berbeda agama Namanya kita berbeda syukur agama Tapi tetap satu bineka tunggal ika Iya tapi yang penting gini Yang penting pihak keluarga dan tim mendukung Legowo gitu Lihat fakta-faktanya juga Soal riwayat kesehatan daripada lukas NMB Pandangan persoalan lukas NMB diprediksi akan berangsur pulih Namun kericuan masih akan berlangsung di akhir Desember Ya mas NMB Keributan di Papua terjadi karena kesalahpahaman Dan adanya provokasi dari oknum yang tidak bertanggung jawab Keributan di Papua melibatkan pembakaran di berbagai gedung Dan terjadi pelemparan batu di daerah tersebut Bahkan dikabarkan PJ Gubernur Papua mengalami luka Akibat terkena lemparan batu dari masyarakat Pandangan spiritual menyebutkan Keributan di Papua akan berlangsung stabil Di pertengahan bulan Januari di tahun 2024 Artinya berdekatan dengan pemilu Pilpres pada Februari mendatang Ya jadi persoalan lukas NMB ini menyulut emosi Dari warga pendukung Lukas NMB sendiri ya Karena sebetulnya kesalahpahaman dan adanya provokasi Ini sangat disayangkan sekali karena memang ini adalah tahun yang sakral Tahun politik tahun dimana mulainya kampanye Pergantian kepala pemerintahan Republik Indonesia Atau pergantian presiden Intinya sudah mendekat Itu yang nanti pesta demokrasi lah Iya apalagi pasca Pasca ditetapkannya lukas NMB sebagai tersangka Ini kan diambil alih sama PJ Gubernur Kemudian pada saat kerusuhan kemarin Mas Amet Ternyata PJ Gubernur Papua mengalami luka Akibat lemparan batu dari masyarakat yang mungkin tidak diketahui Salah satu polisi juga Irjen polisi ada terkena juga Iya iya Jadi memang disini Sebetulnya sudah ada cara-cara pendekatan Apa ya musyawarah Mas Amet Tapi aksi masa ini Mungkin terbilang terlalu anarkis Betul Karena terpengaruh provokasi tadi Jadi masyarakat ini kalau terpengaruh provokasi pasti Arogan Iya jadi memang Masa-masa yang oknum-oknum ya Yang memprovokasi ini Harus ditindak juga mas Amet Jangan menjadi Apa ibaratnya ya Jangan dibiarkan lah Jangan dibiarkan Jadi Kayak yang saya lihat di pemberitaan ini Kan sudah ada pembakaran disana-sini Bahkan ada ruko yang Dibakar hampir 8 ruko Berdekatan dengan rumah dinas Itu kan Itu dihawetirkan bisa menjalar Seperti itu Iya benar Nah kita paham kecewaan daripada masyarakat pendukung Lukas NMB Betul Dimana mereka merasa Ada sesuatu hal yang janggal pada kematian Lukas NMB Betul Kalau itu memang menjadi dasar Tapi bukan hanya perkiraan batin aja ya Tapi harus ada bukti Kalau memang itu ada tindak pindadanya Terkait dengan kematian Lukas NMB Kita bawa ke ranah hukum mas Amet Iya benar Karena memang disitulah tempat kita Kalau memang ada sesuatu yang janggal kita proses disitu Ya tapi kalau saya mengira sih mas Amet saya cari ya riwayat kesehatan Pada Pak Lukas NMB Ya terbilang memang ada penyakit yang cukup parah gitu Yang cukup serius lah Yang cukup serius yang menyebabkan meninggalnya beliau gitu Kita doakan saja gitu ya Untuk sementara ini kita doakan Semoga masyarakat Dan keluarga itu Menerima lah Dengan lapang dada Kita sesama bangsa Indonesia ini ya Karena memang Walaupun berbeda agama Namanya kita Berbeda syukur agama Tapi tetap satu Bineka Tunggal Ika Iya Tapi yang penting gini Yang penting pihak keluarga dan tim mendukung Legowo Lihat Lihat fakta-faktanya juga Soal riwayat kesehatan Daripada Lukas NMB